Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik dinas Indonesia Tapi seperti biasa guys, sebelum nonton Jangan lupa padamkan dulu tombol merahnya atau subscribe-nya guys Oke, kalau sudah mari kita lanjut Penyesalan Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan Cumonggu Dulu tega buang Sinta Yong, dan sampai dilempari telur oleh supporter Lihat bagaimana sekarang reaksinya Usai Tahusti berhasil bawa Indonesia lolos ke round 3 Sinta Eyong selaku coach timnas Indonesia Kembali jadi perbincangan hangat Usai kembali membuat rekor yang sangat fantastis untuk sepak bola Indonesia Yaitu berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia Hal itu juga sekaligus membuat Indonesia back to back berpartisipasi di Piala Asia Pada tahun 2027 mendatang di Arab Saudi Namun kali ini Indonesia tidak perlu lewat jalur kualifikasi lagi Hal itu jelas menjadi sebuah pencapaian yang sangat luar biasa Mengingat Indonesia selama ini memang banyak absen di turnamen paling besar di Asia itu Indonesia terakhir ikut di Piala Asia 2007 Itu pun karena berstatus sebagai tuan rumah Beda dengan Piala Asia 2023 Yang mana Indonesia lolos lewat jalur kualifikasi Hal itu tentu tidak begitu signifikan bagi Bung Tawel Karena menurutnya juara Piala AFF jauh lebih bergengsi Sinta Eyong sendiri pernah dibuang oleh Korea Selatan pada akhir tahun 2018 lalu Saat itu Sinta Eyong dinilai tampil buruk dalam partisipasinya di Piala Dunia 2018 di Rusia Hal itu juga ikut memancing kemarahan supporter di sana Hingga mereka sampai dilempari telur oleh fans saat mendarat di bandara Namun hal itu nampaknya sangat berbeda sekarang Dan bahkan berubah sampai 180 derajat Sinta Eyong yang dulu dinilai oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan tidak maksimal Sekarang mampu membuktikan kapasitasnya bersama Timnas Indonesia Bahkan Timnas U23 Indonesia sempat mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 bulan April lalu Yang membuat Presiden Sepak Bola Korea Selatan marah besar pada Sinta Eyong Namun kelunakan hatinya kini semakin membaik Sinta Eyong yang nilai tidak mampu mengembangkan potensi pemain di sana Sekarang malah semakin dicari keberadaannya Bagaimana menurut kalian?